yo welcome back to my channel sukri ilahi pertama oke temen-temen ya jadi di video kali ini gitu ya aku tuh pengen nge-reaksi story terbaru dari Fikin Aki pembeli pada hari ini gitu ya waduh kayaknya aku telat banget gitu ya nge-uploadnya karena ngebahas ini seharusnya tadi siang gitu temen-temennya jam 4 gitu ya tapi ya udahlah walaupun telat aku minta maaf tapi yang jelas disini kita tuh diberikan kejutan oleh Fikin Aki dan keluarga kenapa karena hari ini kita melihat story dimana Bunda Eva itu berangkat haji dan Fikin Aki di Turkish Airlines apakah ini adalah hadiah dari Fikin Aki untuk tuba atau Fikin Aki ikut naik haji bareng mama hmm seharusnya kita apa ya mencari taunya gitu ya apa kita akan bermain intel-intelan lagi di waduh baiklah seperti biasa temen-temen sebelum aku membahas videonya lebih jauh lagi aku sarankan kabar kalian yang baru aja pampir di channel ini untuk subscribe channel ini mulai video ini dan pastinya berkomentar ya guys ya Nah kita mulai dari story Fikin Aki aja dulu temen-temen ya ini karena ini endorse kita skip temen-temen ya Nah ini dia throwback gitu kan balik lagi tropik kembali lagi kan nggak salah Turkish Airlines hmm bener-bener ya aku tuh dan teman-teman yang lain juga mencium aroma yang sama gitu Apakah Turkish Airlines akan menjadi sponsor untuk bantuk datang ke Indonesia pada bulan Juni atau bulan Juli nanti hmm patut ditunggu temen-temen ya Hai dapat priani tiket waduh kalau bareng mama mungkin Fikin Aki foto sendiri teman-teman berarti ini Fikin Aki berangkatnya sendiri karena kita tahu lah kalau Fikin Aki itu lagi bareng mamanya pasti foto berdua ngepost berdua story berdua lah gitu Nah tapi ini enggak teman-teman Apakah Fikin Aki berangkat sendiri ini tapi ada juga nih komentar yang bilang kalau Fikin Aki ini ngepost foto lama karena bajunya itu mirip dengan baju ketika balik dari Turki kemarin hmm itu suede deh temen-temen ya Apakah akan jadi sebuah kejutan dan di sini tuh videonya itu ada filter baru itu ada lucu banget tuh gua cemburu waduh beneran cemburu kasih temen-temen kita harus ngelihat dan mudah-mudahan video kali itu viewnya rame lagi ya waduh nah lanjut temen-temen ya kita mau ngebahas tentang story dari Bunda Eva nih witi tar kita mulai dulu dari pertama nih Nah di sini Dede Dutai bilangnya selamat melaksanakan ibadah haji mamaku witi akhirnya kan setelah kemarin umroh eh yang enggak jadi-jadi akhirnya hampir hal kali ini Bunda Eva pergi naik haji nomornya nih keluarga-keluarga Fikin Aki datang semua tapi kayaknya Bunda Eva datang perginya sendiri teman-temannya enggak bareng babe gitu nih Ustaz Maulana ketika kemarin itu ketemu semua Bunda Eva kan sebelum berangkat ini nah dan sekarang ketemu lagi teman-teman sebelum berangkat naik haji ini hmm babi kayaknya nggak ikutan teman-teman ya tapi kita bisa ngeliat di postingan ini ya Baimbong teman-teman ya bentar tetik babi mong itu juga ada yang naik haji ini kalau nggak salah kemarin postingan ya kalau nggak salah itu benar ya ini nih nih kayaknya apakah Bunda Eva itu berangkat bareng bengbong juga teman-teman hmm kalau sandaya beneran Wede itu bakal jadi seru banget sih menurut aku menurut aku ya teman-teman ya kerecek dulu storinya nggak ada naik haji tapi soalnya hmm ini benar-benar sebuah tanda tanya besar teman-teman ya Apakah Fikin Aki ikut naik haji atau cuma Bunda Eva sendiri lalu Fikin Aki beneran berangkat ke Turki lagi Kak atau cuman foto lama dipos ulang kayaknya para para penonton dan WGS sekarang itu benar-benar dibikin bertanya-tanya lagi tapi ini seru sih karena kita bisa nyari teka-tekinya itu kalau gini teman-teman kalau Fikin Aki berangkat ke Turki biasanya bakalan ada orang-orang yang di pesawat yang ketemu dia pasti minta foto abis itu ngepost tapi ini enggak ada udah berapa kali dua kali balik-balik Turki nggak salah ya itu enggak ada yang minta foto maafiki atau ngasih apalah ya ngasih klu kalau Fikin Aki agak ada di bendara lalu hari ini Tugba nggak bikin apa-apa ternyata temen-temen ya Halo sekarang Fikin Aki ngepost foto yang ada di pesawat dengan baju yang sama ketika dia balik dari Turki menjadi sebuah pertanyaan gitu kan dan kalau seandainya tuh Fikin Aki beneran balik lagi ke Turki buat nemuin Tugba WD lalu kemarin kenapa kemarin tuh dia harus balik gitu baru-baru seminggu kayaknya seminggu atau dominggu inilah nah Fikin Aki balik terus itu datang lagi gitu kan nah itulah bukti kalau apa namanya kalau kangen itu ya langsung ketemu gitu LDR itu berat teman-teman ya Nah mungkin kalian juga pada penasaran gitu dengan dengan Fikin Aki yang saat ini ada dimana ngapain karena kita tuh nggak ada ngeliat tentang yang kayak postingan-postingan dia yang biasanya kan lagi di rumah tuh ada Vion atau mungkin lagi di mobil pasti di posnya tapi sekarang nggak ada lagi teman-teman justru yang di pesawat ini menjadi sebuah kejutan dan kalau seandainya Fikin Aki beneran berangkat sekarang Apakah nantinya akan ada video bahwa Fikin Aki itu membawakan hadiah untuk Tugba gitu kadonya gitu kan atau mungkin kemarin yang sudah dikasih hmm ini swadidis temen-temennya dan kalau seandainya balik nanti dari naik haji Apakah Tugba juga bakal ikut bareng Fikin Aki ke Indonesia eh beneran Haji sorry sorry balik dari Turki Apakah Tugba juga bakal ikut Fikin Aki ke Indonesia itu tuh menjadi sebuah pertanyaan apalagi gitu kan kita tahu bahwa Tugba itu udah selesai ujiannya kalau nggak salah ya kemarin waktu dia bilang dia sudah selesai ujiannya Nah entah masih ada ujian aja atau enggaknya enggak tahu juga karena waktu di live enggak banyak yang nanyain juga enggak ada yang aneh ya yang apa namanya nyari tahu gitu ya tentang jadwal-jadwal ujian yang ada di sana namun yang jelas kalau seandainya beneran Fikin Aki datang lagi ke Turki bikin video bareng Tugba lagi Wah bakal epic banget sih karena momen di bulan ini ya bulan ini awal-awal bulan ini itu akan menjadi hari-hari ini bahagianya Tugba dimana kemah kita sama-sama tahu kemarin Tugba itu baru aja ngerayan ulang tahun dia yang ke-20 tahun gitu kan dan akan menjadi sebuah kado istimewa kau seandainya orang yang dia cintai jadi askim dia ini gitu ya datang ke sana nemuin dia di hari-hari yang bahagia ini sebenarnya setiap hari bahagia sih ya sampai kentang gitu hahaha nah jadi kalau menurutkan bagaimana nih teka-tekinya kali ini itu ada jawabannya atau enggak gitu kan nggak usahnya ada jawaban Coba tuliskan di kolom komentar lalu tentang video terbaru nih video terbaru Fikin Aki dan Tugba ini gimana menurut kalian apa kalian suka dengan video ini atau kalian punya kritik dan saran masukan lainnya Coba deh tuliskan di kolom komentar temen-temen ya karena pendapat kalian itu bisa menjadi penilaian untuk Fikin Aki untuk kedepannya oh bikin video kayak gini-gini gini oh penontonnya gini-gini gini nah jadi kayak apa ya Fikin Aki bisa membuat video atau melakukan konten-konten yang sesuai dengan keinginan temen-temen semuanya nah Coba tuliskan kolom komentar di kolom komentar video barunya ya oke aku disini aku cuma bisa nyampaikan temen-temen ya sip mungkin sekian video hari ini semoga video ini menghibur teman-teman teman-teman sampai jumpa di video update selanjutnya bye-bye selamat menikmati